Kepada saudara-saudaraku semuanya, bagi yang menjalankan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Saudaraku, pada pagi hari ini ada informasi yang perlu kita sampaikan. Ini adalah kelanjutan informasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan di channel News Clan Oficial, yaitu beberapa hari yang lalu Bahar Bin Semit ini menggeruduk rumah seseorang yang dia tuduh sebagai dukun, sebagai ahli hikmah, sebagai oknum dukun, sebagai oknum ahli hikmah yang diduga konon menipu saudaranya Habib Bahar. Dan sekarang orang yang beberapa hari digeruduk itu, beberapa hari yang lalu telah digeruduk itu, saudaraku tidak terima dan melayangkan somasi kepada Bahar Bin Semit. Nah, bagaimana informasinya? Terus simak video ini, ya sampai akhir. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya sampaikan semoga kalian semuanya dimanapun berada. Sehat walafiat, kami sampaikan terima kasih sudah mendukung channel kita, selalu menyimak, menemani kita. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan usia yang panjang, umur yang panjang, penuh barokah, rahmatidaya, makfirah dari Allah. Dan semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian selamat di dunia dan di akhirat. Untuk selamat di dunia dan di akhirat, selalu kita ingatkan dibutuhkan ilmu, tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari Oknum Unum Habib Ba'alawi, yang secara sepihak mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan yang namanya Habib Bahar mengaku-ngaku cucu Rasulullah. Ketika Bahar bin Semit mengaku cucu Rasulullah, kita dengan tegas, yakin 100 persen dia bukan cucu Rasulullah. Itu hanyalah ngaku-ngaku dan itu adalah penipuan. Pembohongan publik mengaku cucu Rasulullah, tapi dia tidak bisa membuktikan. Jadi mereka itu tertolak secara saintifik, secara ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab secara filologi, keadaan, tes DNA, ilmu genetika. Saudaraku, tidak usah berlama-lama, saya sampaikan bagaimana video dari Somasi untuk Bahar bin Semit. Ini ada dari Padasuka Underscore TV. Silahkan disimak berikut ini ya videonya, saudaraku. Nah ini ada cuplikannya itu. Sampai saya bikin rame di sini, saya punya lapuah. Saya datang baik-baik loh, Dr. Rahmi. Saya kasih putih semua ini. Kalian, Phil. Saya satu jam dalam mobil tunggu. Saya niat baik, datang baik buat Tabayun. Hah? Eh, kau punya bos, itu sudah dipu. 25 miliar. 25 miliar dia tipu sama saudara. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koronasi rusawat polsi. Betul, betul, betul. Betul! Dan saya kasih putih di sana, ini. Kau tahu gila yang saya kan? Hah! Ya santai Pak, kalau nggak santai gimana? Adin nggak bangsa? Jangan kayak begitu Pak. Eh, Pak harus netral Pak. Saya nggak ada urusan Pak, netral. Ini orang kurang ajar, biadab nggak bisa dibiarin. Saya nggak apa-apa besok penyara, Bang. Kalau perlu tangkap sekarang juga nggak apa-apa. Bangarif? Iya. Iya, siap-siap Pak. Jangan, jangan kayak begitu. Orang nggak begini nggak bisa disantaiin. Iya, siap-siap. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Iya, udah. Pak apa, pasti dipotek. Halo? Ya, itu cuplikan dari ketika Bahar menggurduk rumahnya orang yang diduga, ya yang disebut-sebut Bahar itu sebagai dukun, sebagai ahli hikmah. Oknum dukun, oknum ahli-ahli hikmah palsu adanya. Maka saya bilang di video kita sebelumnya ini, orang yang ya dibilang dukun bisa jadi ya Barbin Smith. Ini dukun. Kalau memang itu benar, saya katakan. Kalau memang itu benar, maka ini diduga, makanya ini oknum dukun mau menggurduk oknum yang dia duga, yang dia duga, yang dia tuduh dukun gitu. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana somasinya? Kita simak, kita setengah dengarkan, saya tidak akan potong untuk video berikutnya ini ya. Silakan nanti ketika kalian mendengarkan, langsung saja pendapat Anda, opini Anda, masukan Anda, saran Anda untuk Bahar, dan untuk semua muhibinnya Bahar. Tulis di kolom komentar, mudah-mudahan memberikan edukasi, memberikan rekreasi, manfaat, hikmah kepada semua pemirsa, khususnya para pendukung Bahar Bin Smith, dan juga untuk Bahar Bin Smith itu ya, biar sedikit punya adab, tata cara gitu, enggak sok-sokan main hakim sendiri, merasa paling mulia, paling benar, ucuk-ucuk, belum tentu dia benar kan, main geruduk saja. Ini akibatnya, ini akibatnya, dianggap dia telah menteror ya, dia telah menteror, aduh, astagfirullah, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wa ta'ala, Salatan wa salam Allah Rasulillah, Amma ba'at, menanggapi video yang beredar, pada beberapa channel Youtube, dengan ini, saya selaku perwakilan dari, tim kuasa hukum, klien kami, Bapak Adin Arifin, SHIMH, melalui surat kuasa, tertanggal 19 Maret 2024, akan menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut, pertama, bahwa, pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, tim kuasa hukum, dari klien kami, Bapak Adin Arifin, SHIMH, telah melayangkan, surat somasi, secara tertulis, kepada, Saudara, Bahar bin Smith, kemudian, akun Youtube, at, Sayyid Bahar bin Sumed Official, kemudian, akun Youtube, at, Muhyib bin Sumed Official, dua, bahwa, melalui video rekaman ini, saya, selaku perwakilan, dari tim kuasa hukum, Bapak Adin Arifin, SHIMH, akan, menggunakan, hak jawab, demi, dan untuk, kepentingan, klien kami, guna, menepis, seluruh isu-isu, yang beredar, pada video, yang telah diposting, atau, diunggah, pada akun Youtube, milik, at, Sayyid Bahar bin Sumed Official, dan akun Youtube, at, Muhyib bin Sumed Official, yang telah mencidirai, dan, merusak, nama baik klien kami, yaitu, Bapak Adin Arifin, SHIMH, bahwa, melalui rekaman video ini, saya akan membacakan, serta menyampaikan, surat somasi, secara, terbuka, sebelumnya dapat dilihat, ini surat somasi, yang telah kita layangkan, hari ini, kepada, Sayyid Bahar bin Sumed, akan saya bacakan, Jakarta, 21 Maret, 2024, nomor, 12, garing, AA, garing, JNH, garing, tigar wawi, garing, 2024, kepada, yang terhormat, Saudara Habib Bahar bin, Smith, dan, ormas-ormasnya, akun Youtube, at Sayyid Bahar bin Sumed, ofisial, akun Youtube, at Muhyib bin Sumed, ofisial, perihal, soomasi, teguran, secara keras, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, tim kuasa hukum, Bapak Adin Arifin, yang diwakili oleh, oleh saya sendiri, hari pribadi Garves, SHIMH, yang keseluruhannya, merupakan advokat, dari kantor hukum, JNH, and Partner, yang berhormat, kantor di, Jalan Igusti Murah Rai, nomor 39, Kelurahan Kelendar, Kecematan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, serta tanggal 19 Maret, 2024, untuk dan atas nama, Bapak, Syahbudin SHIMH, bin Muhammad Yusuf Amir Arifin, alias Adin Arifin, yang selanjutnya, di dalam surat ini, akan saya sebutkan dengan nama, Adin Arifin, yang bertempat tinggal di, Perum Grand Wisata, Cluster River Town, Blok BC, nomor 31, dan, BC 15, nomor 007, RT2, RW5, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya, akan saya sebut sebagai, klien kami, dengan ini, hendak melakukan, somasi, kepada, Saudara, Habib Bahar bin Sumait, dan, ormas-ormasnya, serta, akun Youtube, at Syed Bahar bin Sumait, ofisial, dan akun Youtube, at Muhyib bin Sumait, ofisial, yang telah, melakukan, penyebaran berita bohong, dan fitnah, kemudian, dipublikasikan, secara digital, untuk itu, kami menyampaikan, hal-hal, sebagai berikut, satu, bahwa, pada tanggal 17 Maret, 2024, secara tiba-tiba, rumah kediaman, klien kami, di Perum Grand Wisata, Cluster River Town, Blok BC 11, nomor 31, dan BC 15, nomor 007, RT 2, RW 5, Kelurahan Lambang Jaya, Kecematan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digeruduk, oleh, Ormas-Ormas, yang dipimpin langsung, oleh, Saudara, Habib Bahar Bin Smith, tanpa informasi, dan janji sebelumnya, dalam video, tampak, bahwa, rombongan, Ormas-Ormas, berteriak, memanggil, klien kami, dengan kata-kata kasar, atau kata-kata yang tidak pantas, dan menggiring, opini fitnah, yang seolah-olah, klien kami, adalah seorang, penipu, ahli khidmat, padahal, hal tersebut, merupakan fitnah, dan tidak benar, kami tegaskan, bahwa, klien kami, tidak pernah sama sekali, mempunyai urusan, atau bisnis, dengan Saudara Habib Bahar Bin Smith, dan demikian juga, klien kami, tidak pernah mempunyai, urusan, dan hubungan, apapun, dengan Ormas-Ormas, yang dibawa oleh, Saudara Habib Bahar Bin Smith, dua, bahwa, tidak adanya hubungan hukum, maupun tidak adanya hubungan urusan bisnis, dengan Saudara Habib Bahar Bin Smith, maupun Ormas-Ormas, yang dibawa oleh Saudara Habib Bahar Bin Smith, yang menyebabkan, klien kami, tidak berkenan, untuk bertemu dengan Saudara, Bahar Bin Smith, dan tidak menginginkan pertemuan, dengan rombongan Ormas-Ormas, yang dibawa oleh, Saudara Habib Bahar Bin Smith, bahwa, benang merah dari permasalahan ini, sebenarnya, karena terdapat suruhan, dan hasutan, untuk, menggerakkan Ormas, pimpinan Saudara Habib Bahar Bin Smith, dari mantan klien, dari klien kami, yang bernama, Saudara Muhammad Asad, sahab, dimana, Saudara Muhammad Asad, sahab, adalah terdakwa, dan terpidana, dari kasus, JNAPRO, yang terjadi, pada tahun, 2022, hubungan hukum, Saudara Muhammad Asad, sahab, dengan klien kami, adalah, hubungan pekerjaan, jasa hukum, antara, Saudara Muhammad Asad, sahab, dengan, kantor hukum Indonesia, dimana, klien kami, adalah, tim leader, dari kantor hukum Indonesia, dan, yang jelas, terdapat perjanjian, jasa hukum, Saudara Muhammad Asad, sahab, dan istrinya, yang bernama, Saudari, Tikewilda Mayadi, telah, dan sudah, memberikan, surat kuasa umum, kepada, kantor hukum Indonesia, secara terpisah, atau secara, masing-masing, tiga, bahwa, tim dari kantor hukum Indonesia, di bawah, pimpinan klien kami, telah bekerja, sesuai dengan, prosedural hukum acara, yang berlaku, berupa, pendampingan, memberikan pandangan hukum, dan upaya-upaya hukum lainnya, dimana, dari upaya-upaya hukum tersebut, kantor hukum Indonesia, telah berhasil, menjalankan tugasnya, sesuai dengan, aturan hukum, yang berlaku, namun, keberhasilan, atau pencapaian, kantor hukum Indonesia tersebut, tampaknya, tidak diapresiasi, oleh, saudara, Muhammad Asad, sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, dan menyebabkan, saudara Muhammad Asad, sahab, mencabut surat kuasa, secara sepihak, dari, kantor hukum Indonesia, sebenarnya, kantor hukum Indonesia, telah mengingatkan, saudara Muhammad Asad, sahab, agar, jangan mencabut, surat kuasa tersebut, karena, kantor hukum Indonesia, mengetahui, terkait, kedudukan hukum, saudara Muhammad Asad, sahab, dalam perkara DNA pro tersebut, dan masih terus, dan sedang melakukan, upaya-upaya hukum, demi, hak hukum, dan kepentingan, terbaik, saudara Muhammad Asad, sahab, akan tetapi, saudara Muhammad Asad, sahab, tetap bersikeras, pada keputusannya, untuk, mencabut, kuasa, kepada, kantor hukum Indonesia, empat, bahwa, berselang, dua tahun, setelah peristiwa, sebagaimana, poin tiga tersebut, di atas, saudara Muhammad Asad, sahab, telah dinyatakan, bebas dari, masa hukumannya, dan ingin, meminta, dana operasional, atau, fee pengacara, untuk, dikembalikan, padahal, sudah sangat jelas, dalam perjanjian, bahwa, dana operasional, atau, fee pengacara, tidak untuk, dikembalikan, atau, tidak bisa, dikembalikan, namun, faktanya, saudara Muhammad Asad, sahab lah, yang masih berhutang, kepada, kantor hukum Indonesia, sedangkan, istrinya, saudari, Tikewilda, Mayadi, belum, membayar, dana operasional, atau fee pengacara, sama sekali, kepada, kantor hukum Indonesia, kemudian, dari hal tersebut, saudara Muhammad Asad, sahab, diduga, telah meminta, bantuan, kepada, saudara, Habib Bahar bin Smith, tanpa, bisa menunjukkan, adanya, bukti-bukti faktual, dan hubungan hukum, secara langsung, akan tetapi, sangat disayangkan, justru, saudara, Habib Bahar bin Smith, diduga, secara langsung, telah melakukan fitnah, dan membuat keributan, di kediaman, klien kami, dengan membawa, beberapa ormas, secara keji, anarkis, dan sangat vulgar, serta penuh, arogansi, tanpa, didahului, dengan, kehati-hatian, penelitian, yang mendalam, dan kepastian, atau verifikasi, unsur, yang dituduhkan, padahal, klien kami, sebelumnya, tidak pernah, bertemu, dan tidak pernah, ada hubungan hukum, sama sekali, dengan, saudara, Bahar bin Smith, maupun, ormas-ormas, yang dibawa oleh, saudara, Bahar bin Smith, dimana, saudara, Bahar bin Smith, telah dan sudah, menuduh, klien kami, dengan penggiringan opini, dan memfitnah, klien kami, sebagai, berkedok, ahli hikmah, dan tanpa, bukti yang valid, adapun fitnah, dan pencemaran, nama baik, terhadap, klien kami, juga, telah dan sudah, dilakukan, dengan menggunakan, atau, melalui media, akun youtube, ad muhib bin sumed, ofisial, dan akun youtube, ad sayyid, bahar bin sumed, ofisial, dengan beberapa konten, lebih dari, 10 konten, yang diantaranya, berjudul, panas, habib bahar, marah besar, dengan penipu, kemudian, menggunakan, hashtag, habib bahar, hashtagnya, sayyid bahar, kemudian, hashtagnya, habib bahar bin Smith, kemudian, hashtagnya, habib, selanjutnya, judul konten, warga senang, bahagia, HBS, hajar penipu, berkedot, ahli hikmah, banyak korban tertipu, dan lain-lainnya, lima, bahwa, sangat jelas sekali, dalam video tersebut, habib bahar bin Smith, beserta, ormas-ormasnya, melakukan teror, secara masif, dengan berteriak-teriak, dengan maki-makian, dan kata-kata keci, atau kata-kata kotor, menggedor-gedor, dan mendang pintu pagar besi, depan dan belakang rumah, hingga rusak, mengancam, dan mengintimidasi seluruh sekuriti, di rumah klien kami, mencekik, dan memiting sekuriti, rumah, BC 15, nomor 007, memfitnah, dan menghasut, serta menantang berkelahi, serta melakukan pencemaran nama baik, di dalam pekarangan rumah, BC 15, nomor 007, untuk memaksa, klien kami, bertemu dengan, saudara, habib bahar bin Smith, beserta, dengan ormas-ormasnya, dimana, hal tersebut, membuat, klien kami, dan keluarganya, yang sedang berada, di dalam rumah, BC 15, nomor 007, merasa tertekan, dan tidak nyaman, melihat kondisi tersebut, maka, klien kami, telah berkoordinasi, dengan pihak, Polres Metro Bekasi, untuk melaporkan, kejadian, dan sekaligus, meminta bantuan, pengamanan, di area rumah, BC 15, nomor 007, dan sekitarnya, kemudian, klien kami, telah menyetujui, arahan, atau petunjuk, dari, Kapolres Metro Bekasi, untuk bertemu, dengan saudara, Muhammad Asad, di kantor, Polsek Tambun, dengan, pengawalan langsung, Kapolsek Tambun, menggunakan, mobil polisi, Polsek Tambun, dan, klien kami, keberatan, untuk berdiskusi, secara langsung, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, karena, klien kami, tidak ada urusan, atau, tidak ada kepentingan, dan hubungan hukum, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, akan tetapi, sangat disayangkan, adanya, penggiringan, opini, pencemaran nama baik, yang disebarkan, melalui, akun Youtube, at, Muhyib bin Sumait, ofisial, yang diunggah, pada tanggal, 18 Maret, 2024, dalam konten, yang memberikan judul, akhirnya, detik-detik penipu, dibawa aparat kepolisian, dengan, hashtag, Habib Bahar, kemudian, dengan hashtag, Syed Bahar, kemudian, dengan hashtag, Habib Bahar bin Smith, Enam, bahwa, apa yang telah, dan sudah dilakukan, oleh saudara, Habib Bahar bin Smith, dan ormas-ormasnya, adalah fitnah, yang sangat keji, di lingkungan, kediaman klien kami, dan diduga, telah melakukan, tindak pidana, sebagaimana bunyi, pada pasal, 310 KUHP, pasal, 311 KUHP, pasal, 335 KUHP, pasal, 368 KUHP, pasal, 369 KUHP, pasal 27, dan pasal 29, undang-undang nomor 11, tahun 2008, tentang ITE, telah memenuhi, unsur-unsur, dalam delik tersebut, apalagi, pada faktanya, hal tersebut, adalah, murni urusan, pekerjaan, jasa hukum, antara, saudara, Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, dengan kantor hukum, Tujuh, bahwa, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di mana, panglima tertinggi adalah hukum, apabila, seseorang terdapat, perbuatan, dengan memenuhi, unsur penipuan, haruslah dibuktikan, dengan laporan pidana, dengan memenuhi, unsur penerimaan, dua alat bukti, laporan pidana, dengan tetap, mengedepankan, Azaz Praduga, tak bersalah, akan tetapi, apa yang dilakukan, oleh saudara, Habib Bahar bin Smith, dan ormas-ormasnya, dengan cara, barbar, membawa massa, dengan melakukan, tuduhan fitnah, di kediaman rumah, BC 15, nomor 007, milik klien kami, dan menuduh, klien kami, sebagai, penipu, dan berkedok, ahli khidmah, sejumlah uang, 25 miliar rupiah, hal tersebut, sudah sangat menyesatkan, dan fitnah, yang keji, tanpa bukti, lapan, bahwa, admin akun youtube, Ed Sayyid Bahar bin Sumed Official, dan akun youtube, Ed Muhib bin Sumed Official, telah melanggar, pasal 27, dan pasal 29, undang-undang nomor 11, tahun 2008, tentang ITE, kemudian, pasal 310, dan pasal 311, KUHP, karena, telah melakukan fitnah, tanpa bukti, dengan menulis judul, sebagai berikut, dalam konten youtube, Ed Sayyid Bahar bin Sumed Official, konten yang pertama, yaitu, Habib Bahar, Hajar Dukun, yang suka menipu, orang-orang, dengan berkedok, ahli hikmah, dan, Mursyid Torikoh, faktanya, tidak ada sama sekali hubungan, dengan praktik, ahli hikmah, ini adalah, persoalan pekerjaan, jasa hukum, antara, saudara Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari T.K. Wilda Mayadi, dengan kantor hukum, kemudian, nomor 2, konten yang berjudul, Warga Senang, bahagia, Habib Bahar bin Sumed, Hajar Berkedok, ahli hikmah, faktanya, RT dan RW, yang bersaksi, pernah dilaporkan, oleh beberapa warga, klaster Rivertown, di Polres Metro Bekasi, terkait, dugaan, telah melakukan, pemerasan, atau pendagian, dan kekerasan fisik, kepada warga, klaster Rivertown, melalui kebijakan, IPL, yang tidak wajar, jumlahnya, tanpa mau, atau bisa, memberikan, transparansi, laporan keuangan, dan akuntabilitas, audit resmi, dan kebetulan, salah satu warga, pelapor tersebut, memberikan, surat kuasa, kepada kantor hukum Indonesia, terkait, LP di Polres Metro Bekasi, tersebut, konten yang ketiga, berjudul, akhirnya, detik-detik penipu, dibawa aparat kepolisian, faktanya, bahwa, klien kami, telah menghubungi, pihak Polres Metro Bekasi, guna melaporkan, kejadian, koordinasi, dan minta bantuan, pengamanan, serta, permintaan, pengawalan, mobil polisi, untuk pertemuan, dengan saudara, Muhammad Asad Sahab, di kantor, Polsek Tambun, dalam rangka, tabayun, dan klarifikasi, kepada, saudara, Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, bernama, saudari, Tikewilda Mayadi, dan, klien kami, keberatan, untuk berdiskusi, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, karena, tidak ada urusan, atau kepentingan, dan hubungan hukum, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, di samping itu, bahwa, tidak pernah ada, laporan pidana, apapun, kepada klien kami, dan, atau, kepada kantor hukum Indonesia, terkait, yang dituduh tersebut, kemudian, video yang keempat, berjudulkan, video 35 menit, penampakan, wajah si penipu, yang berkedok, ahli hikmah, yang didatangi, Habib Bahar, dengan, telah menyebut, nama, Adin Arifin, dalam video tersebut, maka, video ini jelas, secara lengkap, telah memenuhi, unsur, pasal 27, dan pasal 29, undang-undang nomor 11, tahun 2008, tentang, ITE, dengan unsur, mendistribusikan, informasi, dan dokumen elektronik, dengan muatan penghinaan, dan pencemaran nama baik, faktanya, klien kami, tidak mau berdiskusi, dengan saudara Habib Bahar bin Smith, karena, tidak ada urusan, atau kepentingan, dan hubungan hukum, dan tidak saling mengenal, sebagaimana, yang dijelaskan di atas, judul, maupun isi dari konten tersebut, merupakan fitnah yang keji, karena, telah menampingkan wajah, klien kami, dengan memberikan label, sebagai penipu berkedok, ahli hikmah, dan isinya, dengan menyebut, nama Adin Arifin, yang merupakan, klien kami, padahal, klien kami, tidak ada urusan, dengan orang lain, kecuali, dengan saudara, Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, dalam pekerjaan, jasa hukum, terkait, perkara, DNA Pro, kemudian, video yang kelima, video, HBS, pembela rakyat, ibu hamil, korban penipu, dan ditipu, miliaran rupiah, faktanya, yang dimaksud, dengan ibu hamil tersebut, tidak lain adalah, istri, dari, saudara, Muhammad Asad Sahab, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, yang datang, beserta, ibunya, mertua, saudara, Muhammad Asad Sahab, dan bukan merupakan, kasus yang lain lagi, bahwa, klien kami, sebagai tim leader, pada kantor hukum Indonesia, telah membela, mantan kliennya, yaitu, saudara, Muhammad Asad Sahab, yang pada tahun, 2022, telah terjerat, dalam kasus, investasi bodong, robot trading, DNA Pro, senilai, 600 miliar, dimana, kejadian tersebut, sangat viral, dan saudara, Muhammad Asad Sahab, telah mendapatkan, aliran dana, miliaran rupiah, dimana, terdapat, beberapa aset, saudara, Muhammad Asad Sahab, yang telah disita, oleh, baris krim, Mabes Polri, faktanya, tidak ada, unsur penipuan, di sini, karena, kantor hukum Indonesia, mempunyai, bukti perjanjian, pekerjaan, jasa hukum, yang telah, ditanda tangani, mempunyai, bukti perjanjian, pekerjaan, jasa hukum, yang telah ditanda tangani, bersama, oleh, para pihak, ada pun, berdasarkan, bukti yang kami pegang, justru, saudara, Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, Tike, Wilda Mayadi, yang masih, mempunyai, hutang, biaya operasional, kepada, kantor hukum, Indonesia, kemudian, dalam akum youtube, ad muhib bin, sumait, official, konten yang pertama, yaitu, Habib Bahar, kasih dua pilihan, kepada penipu bergedok, ahli hikmat, faktanya, bahwa tulisan-tulisan ini, diduga sengaja disebarkan, untuk kepentingan konten, dengan tujuan, mendapatkan simpati warganet, padahal, segala gimmick tersebut, dan narasinya, adalah fitnah, kemudian, konten yang kedua, Habib Bahar, ngamuk, karena, ditipu, faktanya, tulisan pada judul ini, seakan-akan, menunjukkan bahwa, saudara Habib Bahar bin Smith, adalah korban penipuan, padahal, hal tersebut adalah, konten gimmick, dan fitnah, karena, klien kami, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah, mempunyai urusan, atau kepentingan, dan hubungan hukum, apapun, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, konten selanjutnya, yang ketiga, adalah, akhirnya, detik-detik penipu, dibawah aparat kepolisian, faktanya, bahwa, klien kami, telah menghubungi, pihak Polres Metro Bekasi, guna melaporkan kejadian, koordinasi, dan meminta bantuan, pengamanan, serta permintaan, pengawalan mobil polisi, untuk pertemuan, dengan saudara, Muhammad Asad Sahab, di kantor, Polsek Tambun, dalam rangka, Tabayun, dan, klarifikasi, kepada saudara, Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, dan, klien kami, keberatan, untuk berdiskusi, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, karena tidak ada urusan, atau kepentingan, dan hubungan hukum, dengan saudara, Habib Bahar bin Smith, di samping itu, bahwa, tidak pernah ada laporan pidana, apapun, kepada klien kami, dan, atau, kepada kantor hukum Indonesia, terkait, yang dituduh tersebut. Kemudian, yang terakhir, kontennya adalah, Habib Bahar marah besar, dengan penipu. Faktanya, bahwa, saudara, Habib Bahar bin Smith, tidak mempunyai hubungan hukum, apapun, dengan klien kami, dan, tidak mengetahui, masalah yang sebenarnya, dan juga, tidak dapat menunjukkan, surat kuasa, dari siapa, yang diwakilinya. Di samping itu, bahwa, tidak ada unsur penipuan di sini, karena, tanpa adanya unsur, unsur yang telah terpenuhi, dan dapat dibuktikan. Sembilan, faktanya, bahwa, setelah pertemuan, klarifikasi, dan tabayun, di kantor Polsek, tabayun, pada hari Minggu, 17 Maret, 2024, pada malam hari, antara, saudara Muhammad Asad Sahab, dan istrinya, yang bernama, saudari, T.K. Wilda Mayadi, dengan klien kami, telah berjalan, sangat kondusif, dengan obrolan berdua, dari hati ke hati, dan menghasilkan, surat kesepakatan, antara, kedua belah pihak, dimana, dalam surat, kesepakatan tersebut, telah disepakati, secara bersama, yang intinya adalah, bahwa, tidak boleh ada lagi, teror, dan intimidasi lagi, di rumah, dan pembicaraannya, harus di kantor. Penyelesaian, secara kekeluargaan, dan jika, saudara Muhammad Asad Sahab, merasa tidak puas, maka, bisa menempuh, jalur hukum, dan kantor hukum Indonesia, juga akan melakukan, laporan balik. Sepuluh, bahwa, setelah terjadi, penanda tanganan, surat kesepakatan tersebut, ternyata, admin akun Youtube, Ed Muhib Bin Sumait Ovisial, dan akun Youtube, Ed Sayyid Bahar Bin Sumait Ovisial, mengunggah, atau mengupload, konten-konten fitnah, tepat pada, satu hari setelahnya. Dimana, seakan-akan, saudara, Habib Bahar Bin Smith, telah menghajar penipu, ahli hikmah, dengan dugaan bermaksud, mengambil keuntungan viewer, dan mendapatkan, simpati masyarakat. Dan hingga, surat somasi ini dibuat, masih belum ada, klarifikasi, maupun, tindakan pencegahan, apapun. Baik dari, saudara, Habib Bahar Bin Smith, maupun dari, saudara, Muhammad Asad Sahab. Terkait dengan, telah tersebarnya, konten-konten tersebut di atas, yang seolah-olah, telah sengaja, membiarkan fitnah, yang telah dibuat tersebut, tetap tersebar, sebagai kebenaran. Sebelas, bahwa, agar maksud, dan tujuan somasi ini, terpenuhi, dengan ini, klien kami, bermaksud, melakukan somasi, dengan waktu, 1x24 jam, kepada, admin akun Youtube, Edmuhib Bin Sumait Official, dan akun Youtube, Sayyid Bahar Bin Sumait Official, untuk segera, men-take down, segala konten fitnah, yang keji tersebut, dan, kepada saudara, Habib Bahar Bin Smith, agar memberikan, klarifikasi, dan permohonan, permintaan maaf, kepada klien kami, dan kantor hukum Indonesia, ke media Youtube, dan meluruskan, sesuatu, yang hak, terhadap fitnah keji, yang dilakukan, kepada klien kami, dan kantor hukum Indonesia, agar jelas, duduk permasalahan, dalam kasus ini, bahwa, kami selaku kuasa hukum, klien kami, akan menempuh, jalur hukum, baik bidana, maupun perdata, apabila, klien kami, dan kantor hukum Indonesia, tidak mendapatkan, tanggapan, atau feedback, dan atau jawaban, atau respon, dari tuntutan kami, maka, kami akan menempuh, jalur hukum, dengan melakukan, laporan pidana, dan gugatan, ganti rugi, perbuatan, melawan hukum, ke pengadilan negeri, setempat, agar segera, dilakukan, sanksi administratif, terhadap, indikasi, dugaan, pelanggaran hukum, demikianlah, surat, surat, somasi ini, kami sampaikan, kepada, saudara, Bahar, bin Smith, kemudian, admin akun youtube, Ed Muhib bin Sumed, ofisial, dan akun youtube, Ed Sayyid, Bahar, bin Sumed, ofisial, atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, dan semuanya, ditanda tangani, oleh, tim kuasa hukum, dapat dilihat, kami ingatkan, secara tegas, kepada, saudara, Bahar, bin Smith, dan akun youtube, Ed Sayyid, Bahar, bin Smith, ofisial, dan akun youtube, Muhib bin Sumed, ofisial, agar mengindahkan, segala apa, yang dilayangkan, dalam, substansi, yang telah dibacakan, pada surat, somasi tersebut, demikianlah, video rekaman ini, atas perhatian, dan kerjasamanya, kami ucapkan, terima kasih, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, saudaraku ya, jadi, ternyata, ini, berbuntut, panjang, saya pikir, sudah selesai, Masya Allah, ya, jadi mudah-mudahan, apa yang kita sampaikan, yang kita sajikan, ini, bisa diambil hikmahnya ya, tidak hanya buat bar, tapi untuk semuanya lah, ya, kita itu, negara hukum, jadi, tanpa adanya, data dan fakta jelas, jangan, seenaknya, main hakim sendiri, apalagi, sampai, framing, yang dibikin, di media sosial, dan itu, jejak digitalnya, itu, susah itu dihapus, karena apa, ketika, Barbin Semit itu, mengupload, ya, kemudian, kemudian, ada muhibinnya, ikut mengupload, lalu, konten kreator lainnya, seperti saya, misalnya, juga ikut membahas itu, ya, jadi, repot sudah, makanya, ini untuk edukasi, ya, untuk pembelajaran kita, jangan sampai, perilaku-perilaku, yang dipertontonkan, oleh, Oknum Habib, atau, ngaku-ngaku, keturunan Rasulullah, ya, kalian, percaya-percaya, begitu saja, jangan sampai, gara-gara, Oknum siapapun, ngaku-ngaku, keturunan Rasulullah, perilakunya, kalian anggap, semuanya benar, kalian anggap, semuanya baik, lalu, kalian ikuti, gitu ya, jangan, maka, kita sampaikan, berkali-kali, untuk edukasi, ya, biar selamat di dunia, dan di akhirat, itu dibutuhkan ilmu, ya kan, saya sampaikan, tidak sedikitpun, dibutuhkan nasab, dari Oknum-Onum Habib, ya, Ba'alawi, ya, apalagi yang, kalian tahu, mereka mengaku hanya, pengakuan sepihak, tidak terbukti, secara ilmiah, ya, bahkan, ketika kita mengatakan, bahwa, weh, kalian bilang, Habib itu, bukan keturunan Rasulullah, itu fitnah, nah, maka kita bisa bantah, ini bukan fitnah, kenapa, karena ada fakta ilmiah, gitu, ya kan, maka ketika, dulu, ya itu, kalian masih ingat ya, kasus beberapa bulan yang lalu, ya, Kiai, Haji Nur Ehya, Salafi Haji Negara, ya, yang kita hormati, Kiai, atau, Gus Buat Laret, Kemudian, ada juga, Syed Muda Kori, dan juga, Gus Mar, KPN Nusantara, itu disomasi, disomasi, gara-gara, membahas masalah Habib, intinya, Habib, bukan, juriah Rasulullah, ya, disomasi oleh, Nur Habib, dan kalian pasti masih ingat ya, setelah itu, ditantang sekalian, Kiai Haji Nur Ehya, ya kan, oleh Gus Buat, oleh Syed Kori, dan juga oleh Gus Mar, apa yang terjadi, akhirnya, Oknum Habib itu, yang mensomasi, itu, menarik sendiri, atau, dia tidak mengakui, bahwa itu adalah, somasi dari dia, bahkan dia yang tanda tangan itu, akhirnya, selesai juga, artinya apa, Oknum Habib itu, ketika, mensomasi, ketika, kemudian, ditantang balik, karena ada data dan fakta, dan Kiai Haji Nur Ehya, Salafi Hati Negara, sudah siap data-data, kajian ilmiah, kan, dari kitab nasab, sejarah, kemudian filologi, bahkan diharapkan nanti bisa, kalau misalnya masuk di pengadilan, itu ada uji genetika, atau uji tes DNA, mundur, nah, Habib Bahar, atau Bahar bin Smith, ini kayaknya memang, apa ya, tadi disebut, kita duga ya, pansos sih ya, pansos gitu ya, karena di dalam pernyataan, pernyataan dia itu, sok seringkali memakai, nama bela rakyat, gitu ya kan, bela rakyat, bela rakyat, rakyat yang mana dulu, ya kan, nah makanya, ada yang komentan, seandainya, Bahar ini sendirian, gak ada organisasi-organisasi dia, yang memback up di belakangnya, gak ada muhibin, katanya, ya gak akan beranilah, Bahar melakukan, katakanlah, dugaan teror, kepada orang lain seperti itu, datang ke tempat tinggal, atau ke domisili orang, berame-rame, kemudian sampai, gedor-gedor pintu, tadi diceritakan, apa, sampai pager rusak, ya kan, ya kan, mengintimidasi gitu kan, tidak jelas permasalahannya, malah dia di media sosial, ngomong ini, oknum diduga dukun, diduga lihkimah, diduga penipu, dan sebagainya, ya, makanya, kita tidak tahu, ya, ini masih berproses, ya, kita lihat saja, apakah, Bahar semid itu, berani melawannya, seperti halnya, ketika, melawan, dari, Terah Wali Songo, yang, dulu pernah, mensomasi Bahar juga, tapi, Bahar begitu menentang-mentang, ya, nggak mau minta maaf juga, sampai kemudian, itu bagus mogi, melaporkan, Bahar, kalau saya tidak salah itu, sudah beberapa bulan yang lalu, mudah-mudahan, semuanya bisa, diproses, sesuai dengan hukum yang berlaku, terang-benerang, dan memberikan edukasi kita semuanya, mudah-mudahan, ada hikmah, dibalik setiap kejadian-kejadian, yang kita sampaikan, ini menandai, sebuah kejadian, bahwa, Bahar ini, memang, ya, sesuai dengan, apa yang disampaikan, banyak pihak, antara guru kembul, juga mengatakan bahwa, Bahar ini, nggak masuk kriteria, sebagai ulama, bahkan bisa dibilang, ulama gadungan, apalagi ketika dia mengklaim dirinya, sebagai keturunan Rasulullah, ya, tapi dia lebih ekstrim lagi, kan, kalau dia bilang, selalu bilang, cucu, cucu, ya kan, selalu begitu, ya, padahal, diksi cucu, dari diksi saja, itu dia sudah nggak terbukti, ya kan, apalagi nanti, kalau sudah dites DNA, tambah buradul, ya, ketika dia, maka diksi cucu, kan nggak mungkin lah, cucu itu kan, generasi ketiga, sering saya bilang, ya, habis itu, ketika dia mendoakan, orang sesama Habib, yang meninggal, dia selalu berdoa, mudah-mudahan, ketemu kakeknya, mimpi kali, mimpi, pernah dibahas oleh, Kia Haji Nurheya Selafi Tenggara, tidak hanya Bahar, Hanif Al-Atas juga begitu, kalau sudah ada, sesama Habib meninggal itu, atau Habibah, Habib perempuan meninggal itu, pasti doanya itu, semoga berkumpul dengan kakeknya, nge-mimpi apa, ngaku-ngaku, nyebut-nyebut kakek, kalau memang, seperti itu, ya jelaslah, kita sebagai orang yang masih menggunakan akal sehat, tentu mempertanyakan, tidak percaya gitu loh, ya, tadi saya, saya benar-benar mendengarkan dengan seksama, apa yang disampaikan oleh pengacara, dari pihak yang, pernah digeruduk oleh Bahar bin Semit ini, saya jadi heran ya, heran saya kenapa, Bahar itu, apa, tidak memiliki konsultan hukum, gitu ya, tindakannya, kayaknya nggak dipikir panjang, gitu, dia nggak berpikir konsekuensi logis, dari tindakannya seperti ini, gitu ya, apa mungkin karena mentang-mentang, apa ya, dia percaya diri sebagai cucu nabi, gitu, di belakang dia, ada Rasulullah klaimnya begitu, kan, dia selalu mengklaim gitu, nggak usah takut, di belakang saya, ada kakek saya, gitu ya, saya jadi ingat kasus, di mana ada Oknum Habib di Lombok, yang bernama Habib Kurey Sihab, itu, yang juga diduga telah menghina, Tuan Guru Bacang Jendul Masjid itu, ya kan, setelah kasus itu kan, Bahar, kemudian didatangi oleh Habib Kurey Sihab, di Pondok Pesantrenya Bar itu, nah, di situ viral juga, di konten, dan di dalam ceramahnya itu, si Habib Kurey Sihab, ya, dengan Bahar bin Semid, itu juga, kuar-kuar di situ, ketika, Habib Kurey Sihab curhat, kepada Bahar, bahwa dia sekarang sedang tersangka, dengan kasus dugaan pencambahan, malah nama baik, terhadap Tuan Guru Bacang Jendul Masjid itu, lalu Bahar memberi penguatan, mendukungkan, tujuan siapa ini Habib, Kurey Sihab itu datang ke Bahar bin Semid, kan memang minta dukungan, perlindungan, tapi apa yang terjadi, Bahar malah menguatkan dengan cara yang tidak masuk akal sama sekali, dia ngomong, jangan takut, di belakang inti ada Allah, ada kakek inti, Muhammad Rasulullah, itu kan, klaim-klaim yang justru, membohongi umat, membodohi orang, menipu, kenapa begitu, menipu, dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, nah kalau memang dia tidak menipu, harusnya bisa membuktikan dong, sekarang sudah kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi, dengan tes DNA, tapi, wacana ini kemudian oleh Habib Hanif Alatos, untuk tes DNA, dianggap tidak syarailah, dianggap haram, dan sebagainya, jadi mereka begitu cara ngeles, nah kita tunggu berita selanjutnya, gimana nih, cara Bahar ngeles saudara, ya, tapi di dalam video pembukaan tadi, ketika kita puter ya, dia bilang, siap juga, kalau perlu di penjara ya, kita coba-coba saya, sampaikan lagi ya, saudaraku ini, tadi nantang-nantang, memang gayanya begitu dia, perani katanya, siap di penjara gitu kan, Masya Allah, Bahar ini rupanya, enggak apa ya, enggak ada jerah gitu loh ya, enggak jerah-jerahnya gitu, dia bikin persoalan aja sama orang gitu ya, kita itu sebenarnya berniat baik ya, mengkonten seperti ini juga untuk saling mengingatkan, termasuk mengingatkan Bahar bin Semit, bahwa Anda sebagai manusia biasa, bukan cucu Rasulullah, jangan membuangi umat dengan ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah gitu loh, harapan kita, para muhibin ini juga enggak salah paham gitu loh, harapan saya gitu ya, muhibinnya itu ngerti, bahwa kita ini dasarnya karena mencintai semuanya, ya mencintai semuanya artinya, dari golongan peribumi dan juga dari golongan habib, kita cintai untuk sama-sama saling mengingatkan, di dalam yang benar gitu, ya, coba kita akan dengarkan lagi, mungkin yang ada yang baru nonton ya, tentang ini, apa, pada saat Bahar Mangguruduk itu ya, ini sangat beranca kalimat yang dia kecil, saya mau serotor Romin, saya mau tabayun, tapi kalian bikin saya kemingguan, dan sampai saya bikin rame disini, saya punya anak buah, ya, saya datang baik-baik loh, Dr. Romin, saya kasih putih semua ini, kalian pin, saya satu jam dalam mobil tunggu, saya niat baik, datang baik buat tabayun, eh, kau punya bos itu sudah ditipu, 25 miliar, 25 miliar dia tipu sama saudara, saya sabar, saya datang kemarin baik-baik, saya koordinasi dulu sama polsek, betul, 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 dan saya kasih putih di semua ini, kalian tahu gila saya kan, begitu Pak, eh Pak harus netral Pak, saya nggak ada urusan Pak, netral, ini orang kurang ajar, biadab, nggak bisa dibiarin, saya nggak apa-apa masuk penjara Bang, kalau perlu tangkep, saya nggak apa-apa masuk penjara Bang, kalau perlu tangkep, itu ganyanya dia, sombongnya gitu loh, saya itu heran saya, ya, sombong gitu banget, ya, padahal dia itu masih belum terbukti, ya memang tidak terbukti, sebagai keturunan Rasulullah, kalau memang dia mau tunjukkan tes DNA, ya kalau memang dia mau tunjukkan tes DNA, bahwa dia memang haplu grupnya C1, sebagaimana penjelasan Dr. Sugeng Sukiharto, ya kita percaya, tetapi dia tidak, berarti kan tidak terbukti gitu ya, sebagai, sebagai cucu Rasulullah, tidak terbukti sebagai cucu Rasulullah, dari ilmu sosiologi aja, menurut ilmu kekerabatan yang tertulis di ilmu sosiologi aja, dia nggak terbukti, kok bisanya ya, dia itu, membohongi umat ya, mengaku-ngaku cucu Rasulullah, besok penjara bang, kalau belum tangkap sekarang juga nggak apa-apa, ha? Bang Arief, siap-siap pak, jangan, jangan kayak begitu, orang nggak begini nggak bisa disantaiin, siap-siap, jangan, jangan, siap bang, yaudah, makasih, makasih dipotek, halo? enak aja, harga diri, oke, saya saatnya membaca komentar saudaraku semuanya, tetapi karena komentarnya sekarang, alhamdulillah, yang nonton banyak ya, tidak bisa saya, bacakan semuanya ya saudaraku, komentar semuanya nih, ya, oke, kita lanjut saudaraku, ini gimana nih, Bahar bin Semit, ada yang bilang, kena batunya, dari Oci Prit ya, bapak-bapak pejabat, Bahar hanya sampah di negeri ini, bukan cucu Rasulullah, s.a.w. kalau terbukti ya, silakan saja, ini hurusannya, dengan pihak tadi, siap pak tadi ya, kita tunggu sajalah, gimana proses hukumnya, dari Juhari, penjarakan, jangan dibiarkan orang ini, seperti, Bahar dan Rizik, jangan seperti, lama-lama ngelunjak, dari Yudis, musawarahkan, dengan Kiai-Kiai NO, Kiai Pleret, Kiai Madudin, dan lain-lain, Insya Allah, ada jalan, keluarnya, ya, nah ini, bagus nih, saran ini ya, mudah-mudahan tuh, mereka bisa memakai, jalur, apa ya, musawarah, untuk mencapai muka, mufakat ya, kan sebelum, ke langkah hukum, ya, kalau tradisi Nusantara itu, memang, ada yang namanya, apa ya, penyelesaian secara, kekeluargaan gitu ya, 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 silakan sajalah, mudah-mudahan, yang penting, kita sebagai masyarakat, ya, selalu, bisa, untuk, berpikir, mengambil hikmah, jangan sampai, kita terprovokasi, dengan situasi apapun, ya kan, dari anak jalanan, Bahar itu bukan ulama, apalagi itu di Nabi, Nawir udah kagak laku, pindah provinsi, jadi preman, setahun, ya, kalau soal, apakah dia bukan ulama, saya pikir, kalau menggunakan teori, yang disampaikan oleh, Haji Madiudin Usman, itu ya, jelas, dia bukan ulama, ya kan, karena dia baca kitab aja salah, tapi dia disebut apa saudara, penceramah, ya, bukan ulama, penceramah, gitu ya, kemudian, dari Nur Santi, Bahar, cuma, bikin senetron doang, Bahar Demit lagi nih, Bahar Demit cuma, bikin senetron doang katanya ya, Habib Bahar, Habib diganti Sayyid, sekarang netizen, memberi gelar ke dia, Bahar Demit, Astagfirullah, mudah-mudahan, Bahar itu bisa, memahamin lah, bisa ngerti ya, Muhammad Sueb, udah bawa ke pengadilan, biar dites DNA, si Bahar Demit lah, lagi-lagi nih, netizen udah bilang Demit, 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 Astagfirullah, kemudian ada Sumarni Wiratno, ya, Sumami, oh Sumami, Sumami Wiratno, ya, Anda jangan hobi menilai orang, nilai saja, diri sendiri, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan, sabar saudaraku, sabar, ya, jadi, hati boleh panas, para muhibin Habib, Pak Alawi, para muhibinnya, apa tuh, Bahar, nah, kalian boleh puasa-puasa itu, panas hati ya, tapi jangan sampai, kepala itu juga panas, lalu berasap, jangan, sabar, hati boleh panas, harus kendalikan hati, kendalikan diri, manajemen kolbu dipakai, kepala harus tetap dingin, senyumin aja gitu, katanya teman-teman, ya kan, senyumin aja, kemudian, dari, Deswa M, seandainya kami tidak ditahan, dengan kesabaran, oleh ulama-ulama kami, makaratalah kalian, bersama Jongos Usman bin Yahya, yang pengkhianat NKRI, ya, saya sampaikan kembali, imbauan dari Giamaduddin ya, sejak awal, ketika Giamaduddin itu, dipersekusi, oleh oknonom, para pendukungnya Habib, para muhibin, budak spiritualnya Habib, itu kan, ya kan, agar memaklumi, kenapa, karena muhibin itu, memang, sudah terlalu lama, menerima doktrin, bahwa mereka itu, harus membela, awal-awal Habib, kalian tahu sendiri ya kan, ada Habib yang mendoktrin, Habib di Indonesia harus aman, kalau Habib, di Indonesia tidak aman, tidak hanya Indonesia yang tidak aman, maka bumi akan dihancurkan, Allah ya kan, itu viral, yaitu doktrin dari novel ala Idrus, ya kan, apalagi ada doktrin-doktrin lain, banyak banget ya, sangat banyaknya sampai lupa saya itu, ya katanya, kalau tidak membela Habib, ya di kafir-kafirkan, nanti tidak dapat syafaat, begitu, itu cara-cara mereka, agar mendapatkan kemuliaan, di dunia ya, tidak hanya Indonesia ya, supaya dia dimuliakan, secara ekonomi, sosial, dan politik, dia ngaku-ngaku, sebagai keturunan Rasulullah, gitu ya, nah, itu kan, makanya, Ki Ahmaduddin, mengharap, agar kita itu, bisa nahan diri, sabar, kita sadarkan masyarakat, jadi kita sadarkan, gitu loh, jadi dengan metode edukasi, ya kan, kita sampaikan pesan-pesan, yang ada rujukan ilmiahnya, gitu, bukan fitnah, begitu ya, jadi kalian dukunglah, video kita, bagikan, kalau perlu bagikan juga, kalau punya nomor kontaknya, siapa, Bahar Bin Semit ya, bagikan video ini, biar dia tahu, biar dia tahu, dan dia bisa segera, mengambil tindakan, ya, segera dia itu, membuat klarifikasi, tadi diminta, agar Bahar membuat klarifikasi, kan, salah satunya, nah, ini dari, kancil lincah, ya, jalur hukum, adalah solusi yang tepat, buat, memenjarakan orang-orang, seperti mereka, yang bikin adalah tepat sekali, ya, jalur hukum, adalah solusi yang tepat, dan, mereka di Indonesia, tidak kebal hukum, ya, tidak kebal hukum, tidak kebal hukum, pengakuan dia, sebagai keturunan Rasulullah, cucu Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku buktinya, Bahar bin Semid, juga pernah di penjara, ya, dengan kasus-kasus, yang kalian juga sudah tahu, yang sudah, banyak diinformasikan, di berbagai platform, media sosial, ya, kan, nah, kemudian, kita, baca dari Bang Riyadi, Yadi, Bahar bin Semid, bikin jebakan, buat dirinya sendiri, maunya dia itu, melapat pujian, mengatas nama rakyat, ya, kan, lalu menggeruduk, domisili orang, sampai membuat pernyataan, yang, belum, terkonfirmasi, seperti itu, ya, lalu dia bilang, aduh, kalian tahu sendirilah, tadi sudah, Mbak Joyo, terima kasih, Mbak Joyo, komentarnya, apa yang dilakukan Bahar, adalah tindakan barbar, harus ada tindakan tegas, ya, dari aparat, ya, kemudian dari, Bambang Widiyoko, kebanyakan drama ini, drama kolosal, kali Bang ya, atau drama bersambung, drama pendek, banyak, ya, yang kalau ini drama, anggap aja hiburan, saudaraku ya, ya Bang, rekreasi, terus, Ishaq Tayyib, kok ganti Syed, ya, gimana ya, kan kalian tahu sendiri, saudaraku, Habib itu, masyarakat sudah tahu, gelar Habib itu, artinya kan, dicintai, dan mencintai, ya kan, nah, kemudian, semua orang juga sekarang, yang terutama, yang mendapatkan informasi, tentang literasi ini ya, Habib, itu bukan gelar, untuk keturunan Rasulullah, dan, untuk gelar keturunan Rasulullah, adalah, Syed dan Syarif, oleh karena itu, akhirnya sekarang, Bahar bin Semid menyadari, wah, gak menguntungkan, gitu kali ya, kalau pakai gelar Habib, akhirnya dia memakai, nama Syed, bahkan, anak-anaknya, Bahar bin Semid pun, diberi nama, gelar Syed-Syed, gak ada yang Habib, Syed-Syed siapa, gitu ya, saya gak apal, ya mungkin kalian, yang lebih apal ya, Astagfirullah, oke, banyak sekali ya, komentar, sudah seruku, itu aja yang bisa kita sampaikan, sudah lewat dari satu jam, mohon maaf, kalau ada kekilafan, kekurangan, video ini kita buat, untuk, edukasi dan rekreasi, tidak sedikit pun, untuk merendahkan, siapapun ya, jadi, jangan salah paham, yang penting, hati kita bersih, tidak ada iri dengki, ya, maka insya Allah, bisa memahami, dengan positif, apa, apa yang, kita sampaikan, di dalam video-video kita, ya, kita gemakan, kasih sayang, kepada semua orang, kita hormati semuanya, kita hargai semuanya, ya, kita edukasi, jangan menghormati, dari oknum-oknum, dengan dasar, karena kalian percaya dia, sebagai keturunan Rasulullah, tanpa ada bukti, ya kan, maka kena dosa itu, maka sebaiknya, kita hormati semuanya, atas dasar, sesama manusia, sesama muslim, kalau dia beragama muslim, ya, kalau dia bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, gitu saja, ya, oke, mohon maaf, kalau ada kekilafan, Anda tulis saja, kritik saran yang konstruktif, atau hal yang salah, Anda benarkan, tulis di kolom komentar, terima kasih atas bantuannya, dukungannya, atas atensinya, salam persaudaraan, salam pancah silajaya, salam NKRI Harga Mati, salam binika tunggalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, medekah.